selamat menikmati 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 Pada detik itu juga, saya tahu doa Bapak kami, saya tahu itu Matis, Markus, Dukas, Yohannes, Kisah Parah, Rasul, Paulus maupun Yohannes dan Petrus, Judas, Kitab Wahyu dan sebagainya. Dan PL juga, itu bisa tahu otomatis saudara, otomatis Tuhan sendiri yang mengajari Anda, mengajari saya. Dalam waktu tiga bulan, saya bisa berdebat dengan paman saya yang seorang pendeta. Bayangkan, dalam tempoh tiga bulan, saya bisa berdebat, berdialog langsung dengan seorang pendeta yang sudah puluhan tahun menjadi gembala dan mengajar berkotbah di mimbar. Dan ini pertanyaan yang paling penting, mengapa saya itu berani untuk percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juri Selamat saya? Dan menjadi Kristen, walaupun dalam tanda-tanda kutip bukan agama ya, menjadi agama saya ya, yang pasti masuk ke sorga. Seri 101% masuk ke sorga. Kenapa? Dasarnya ada, yaitu di dalam ulangan 19 ayat 15. Saya akan bacakan buat Anda, di dalam hukum Taurat, dalam ulangan 19 ayat 15. Saya akan bacakan, Satu orang saksi saja tidak dapat menggugat seseorang mengenai perkara kesalahan apapun atau dosa apapun yang mungkin dilakukannya. Baru atas keterangan dua atau tiga orang saksi, perkara itu tidak disangsikan. Jadi artinya, secara hukum Taurat, suatu perkara apapun, apapun juga disebutkan, itu tidak bisa disangsikan lagi kebenarannya. Anda tahu kan murid Yesus itu berapa? Murid inti Yesus itu ada 12, minus Judas yang bunuh diri. Akhirnya digantikan oleh Matias. Tetapi ke sebelas murid ini, ya, itulah menjadi saksi-saksi Kristus. Makanya Yesus di dalam kisah para rasu, pasal pertama ayat 8, saya akan bacakan buat Anda. Yesus berkata dan mewasiatkan, ya, sebelum ia naik ke sorga, disaksikan oleh mereka, ya. Yang ke sebelas murid utama ini, yaitu dalam kisah para rasu 1 ayat 8, saya akan bacakan buat Anda. Tetapi, Yesus berkata, tetapi kamu akan menerima kuasa. Kalau roh kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, dan di seluruh Judea, dan di Samaria, dan sampai ke Jumbung. Jadi, Yesus bersusah-susah payah, dan juga Bapak yang di surga bersusah-susah payah, yaitu mengangkat murid tujuannya hanya satu. Yaitu untuk menjadi saksi-saksinya, sesuai dengan ulangan 19 ayat 15. Itulah dasar mengapa saya percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Yesus Selamat saya, yang benar-benar itu meyakinkan saya 101 persen bahwa saya pasti masuk sorga. Yaitu di dalam ulangan 19 ayat 15, yaitu perihal saksi. Jadi, Yesus itu dikelilingi oleh para saksi. Ketika Yesus itu mati, mensalibkan, saksinya ada. Yaitu Yohanes Rasul, yang kedua Maria ibunya, yang ketiga ada Maria Magdalena, yang ketiga Istiqlil Pas. Dan juga imam-imam tentu saja, ahli Taurat, orang Farisi, pasukan-pasukan Romawi, orang-orang yang lalu lalang di sekitar Bukit Tengkorak, karena itu jalan provinsi ya. Jadi, saksinya banyak. Bahkan, ya, sejarawan-sejarawan non-Kristiani pun menuliskan. Berikut saya penjelasannya ya. Ini video penjelasan tentang bahwa ada sejarawan-sejarawan non-Kristian yang menuliskan. Tulisan Yosefus tentang Yesus. Manusib yang ada dari tulisan-tulisan sejarawan Yahudi ke warga negara Romawi abad pertama, Lapius Yosefus, meliputi rujukan kepada Yesus dan asal-muasal kekristianan. Antiquitat Judais Karya Yosefus, yang ditulis sekitar tahun 93-94 Masehi, meliputi dua rujukan kepada Yesus Kristus dalam Alkitab pada buku 18 dan 20 dan sebuah rujukan kepada Yohanes Pembaptis dalam buku 18. Terdapat berbagai macam tanggapan dari para ahli terkait dengan keautentikan seluruh atau sebagian rujukan dalam buku 18 bab 3 dari Antiquitat. Beberapa bagian yang menyatakan bahwa Yesus Sang Mesias adalah seorang guru bijak yang disalib oleh Pilatus. Biasanya disebut Testimonium Flavianum. Jadi, tulisan daripada Lapius Yosefus ini menyatakan bahwa Yesus Sang Mesias adalah seorang guru bijak yang disalib oleh Pilatus. Jadi, Lapius Yosefus ini adalah sejarawan Yahudi non-Kristian yang menuliskan tentang sejarah tersalibnya yang bernama Yesus Sang Mesias. Yang disebut sebagai guru bijak oleh Lapius Yosefus. Lanjutkan pembacaan. Pandangan ahli pada umumnya adalah bahwa meskipun Testimonium Flavianum banyak dianggap tak otentik secara keseluruhan, mereka banyak sepakat bahwa karya tersebut aslinya terdiri dari karya utama yang otentik yang kemudian menjadi subjek interpolasi dan atau pengubahan. Meskipun jati diri dan tarap redaksi Kristen masih tak jelas, terdapat konsensus di kalangan ahli menilai wujud asli dari teks Testimonium karya Yosefus. Ini gambarnya. Lanjut baca. Kajian modern banyak mengakui keotentikan rujukan dalam buku 20 bab 9.1 dari Antiquitas untuk saudara Yesus yang disebut Kristus yang bernama Yakubus. Dan dianggap sebagai tingkat tertinggi keotentikan diantara rujukan-rujukan Yosefus terhadap agama Kristen. Hampir semua cendekiawan modern menganggap rujukan dalam buku 18 bab 5.2 dan Antiquitas tentang penahanan dan kematian Yonus Pumbapis juga bersifat otentik dan bukan interpolasi Kristen. Rujukan-rujukan yang ditemukan dalam Antiquitas tak memiliki paralel dalam karya lain buatan Yosefus. Seperti Prang Yaudi yang ditulis 20 tahun sebelumnya. Namun beberapa cendekiawan memberikan penjelasan untuk ketiadaan mereka. Sejumlah pariasi ada antara pernyataan dari Yosefus tentang kematian Yakubus dan Yohanes Pumbapis dan catatan-catatan perjanjian baru. Para cendekiawan umumnya memandang pariasi tersebut sebagai indikasi bahwa cerita-cerita Yosefus bukanlah interpolasi. Karena interpolar Kristen akan menjadikannya selaras dengan catatan perjanjian baru bukan berbeda darinya. Jadi saudara, iman kekristian itu bukan hanya berdasarkan iman kosong, iman buta, iman membabi buta malah, bukan. Tetapi iman yang berdasarkan bukti-bukti dan saksi. Jadi iman kekristian itu mengapa kita yakin bahwa kita menyembah sesembahan yang benar? Karena kita didukung oleh pertama saksi sesuai dengan hukum Torah ulangan 19.15 dan juga bukti historis sejarawan non-Kristen yang menuliskan tentang penyaliban Yesus. Dan juga tentu saja ya para saksi ini melakukan mujijat-mujijat. Jadi meneguhkan pemberitaan tentang kesaksian mereka sebagai apostolos, utusan yang diutus untuk mengabarkan kabar baik dengan mujijat. Petrus adalah seorang melayan, bukan terpelajar. Tapi mereka dan teman-temannya sebagai rasu-rasu bisa bersidang, bertanya jawab di muka sidang Sanhedrin ya. Itu membuktikan bahwa Tuhan pencipta alam semesta ini ada di antara mereka. Bahkan Petrus melakukan banyak mujijat. Bahkan dengan bayangannya bisa orang itu dijajarkan di pinggir jalan ketika dilalui bayangan Petrus. Mereka sembuh dan Petrus membangkitkan orang mati juga. Petrus membangkitkan orang mati juga. Rasu-rasu melakukan banyak mujijat. Itu tandanya bahwa pemberitaan tentang kabar baik ini itu bukan berdasarkan iman kosong. Tetapi memang disertai oleh pertama saksi. Baik saksi secara jasmani, yaitu orang, maupun saksi secara adekodrati, yaitu mujijat. Jadi iman saya itu bisa dipertanggungjawabkan dunia akhirat. Artinya secara hukum dunia bisa dipertanggungjawabkan, secara hukum ilahi bisa dipertanggungjawabkan. Karena didukung oleh mujijat. Bukan perkataan kosong, bukan perkataan klaim. Seper klaim, seperti misalnya, maaf kata ya, King of the King, Sunda Empire, Raja Ratu Wonosobo. Itu kan cuma klaim. Maaf kata ya, mungkin melihat Eden. Maaf kata. Bisa kan hanya menyampaikan klaim bahwa saya ditemui oleh Jibril. Blah, blah, blah. Tetapi tidak ada seorang pun yang melihat Jibrilnya. Dan dikatakan bahwa ada pasukan alien dari Tuhannya, al-Mahrum di Aedan. Buktinya pun kita tidak pernah melihat ya pasukan di Aedan itu ya di hadapan kita. Tetapi, Yesus itu mati. Yesus itu bangkit. Yesus itu naik disaksikan oleh para saksi. Lebih dari dua sesuai dengan ulangan 19-19. Melebih kuota yang dikehendaki oleh ulangan 19-19, yaitu tiga orang saksi ya. Ini lebih, ini sebelas. Jadi, iman kita berdasarkan bukan karena saya itu bersaksi ya. Tetapi, kita percaya kepada kesaksian-kesaksian para rasul yang didukung oleh kesaksian daripada sang ilahi sendiri. Yaitu melalui kuasa mujijatnya ketika pemberitaan kabar baik disertai dengan mujijat membangkitkan orang mati ya. Demikianlah kesaksian saya kali ini. Itu menjawab pertanyaan daripada rekan-rekan sebelah. Mengapa saya bisa percaya Yesus? Dan mengapa saya bisa percaya dan juga beragama Kristen. Bukan agama, tapi beragama Kristen. Itulah kesaksian saya dan juga peneguhan saya. Bahwa iman saya itu benar dan saya pasti masuk surga. Karena saya mempunyai ajaran yang benar, pada sanat yang benar, ajaran sanat yang benar, juga Tuhan yang benar, sesembahan yang benar, yaitu Elohim Israel. Terima kasih Tuhan Yesus berkati. Kiranya Rok Kudus semakin mencerahkan kita semuanya. Memberikan hikmat dan pengetahuan dan pewahyuan. Saya dan juga Anda semuanya yang menonton video ini. Salam Apologi Teka Kristen Indonesia. Dan salam NKRI. Tetap jaya.